Delegasi anggota ISBN International Standard Book Number atau Angka Standard Buku Internasional dan ISMN atau Standard Penomeran Musik sedang melakukan pertemuan di Bali dari tanggal 20 hingga 23 September 2015. Para delegasi lembaga internasional ini berasal dari sejumlah negara diantaranya Algeria, Armenia, Bangladesh, Kamerun, Kanada, Cina, Ethiopia, Kenya, Turki, Amerika Serikat, Sepanyol termasuk Indonesia. Di Museum Agung dan Perpustakaan Agung Bung Karno, delegasi diterima langsung Pimpinan Museum Agung dan Perpustakaan Agung Bung Karno yang juga Ketua Yayasan Kepustakaan Bung Karno Gusmar Hain. Delegasi sangat terkesan dan kagum setelah melihat dari dekat sosok tersohor Presiden Pertama RI, Insinyur Soekarno. Menurut Ketua ISBN Ronald Said, Museum Agung dan Perpustakaan Agung Bung Karno sangat luar biasa. Ronald juga tidak menyangka di Bali ada orang seperti Gus Marhain yang sangat peduli mengumpulkan dokumen penting sejarah perjalanan bangsa. Ronald juga mengagumi sosok Soekarno meski secara personal tidak mengenalnya, namun ia sangat kagum. Om politisi seperti Soekarno sangat konsen terhadap rakyat, bangsa dan negara, termasuk sangat peduli terhadap buku dan seni. Well, this museum is very impressive and I find it fascinating to see how you conserve the beginnings of your nation and to see all that hands-on is really highly impressive. I think it's fantastic for a country, for a nation to have politicians who love books and who support books and I think that would do many countries and many nations a lot of good to have these politicians. Pimpinan Museum Agung dan Perpustakaan Agung Bung Karno Gus Marhain sangat mengapresiasi kunjungan delegasi anggota ISBN dan ISMN. Gus Marhain juga menyampaikan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional telah memperkenalkan Museum dan Perpustakaan Agung Bung Karno kepada dunia internasional. Sebuah kehormatan dan kebanggaan baginya, Museum dan Perpustakaan Agung Bung Karno ikut memberi sumbang sih kepada dunia internasional tentang sebuah peradaban perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan mengekspos sosok sang proklamator dan pendiri bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno. Gus Marhain menyatakan Museum Agung dan Perpustakaan Agung Bung Karno telah menyelesaikan sebuah buku, Bunga Rampai Pidato Karya Agung oleh dan tentang Insinyur Soekarno. Pada kesempatan ini, Ketua Yayasan Mahendra Data, IGN Wira Weda Witri menyerahkan sebuah buku kepada Ketua ISBN Ronald Said. Usai kunjungan, para delegasi dijamu makan malam di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajer Sandi Renon Denpasar. Tim Liputan melaporkan.